Enggak, saya mau nanya kayak gini loh. Sebenarnya enggak mau bahas serius nih, tapi kepikiran sama kawan-kawan mahasiswa saat ini. Selama masa pandemi kan kawan-kawan dirumahkan, saya mengistilahkan mengkarantina diri di rumah. Dan aktivisme gerakan mahasiswa pun sepertinya mulai berangsur turut gitu loh. Padahal banyak beberapa permasalahan muncul selama pandemi. Bagaimana pengelolaan keuangan yang memiliki potensi korupsi di dalamnya, hingga pembahasan beberapa undang-undang yang tidak subtansial. Itu saya mungkin mau bertanya kepada aktivis mahasiswa kita. Aktivis mahasiswa Indonesia. Iqbal, aku mau nanya ke Iqbal nih. Oke, Bang. Aku mau nanya ke Iqbal, sebagai Presiden Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas, tahun berapa, Bang? 2018-2019, Bang. Iya. Saya mau nanya nih, bagaimana Iqbal melihat dinamika kawan-kawan di Fakultas Hukum Unan. Khususnya, menanggapi tentang berbagai permasalahan. Kita kan tahu nih, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas sangatlah kritis, sangatlah punya pemikiran yang luar biasa. Bagaimana menurut Iqbal soal gerakan mahasiswa itu, Bang? Iya, Bang. Dalam situ. Halo? Halo. Oke. Nah ini, Bang. Satu kan, kalau soal Presiden Mahasiswa tadi kan sebenarnya nggak ini lagi ya, Bang. Nggak, masa debatan udah selesai gitu ya, Bang. Jadi, jawaban yang Iqbal sampaikan ini mungkin tidak mewakili lembaga manapun lah, termasuk lembaga mahasiswa di kampus. Iya, tidak usah dipapah seperti itu, dong. Santai saja. Oke, oke, oke. Oke. Kedua, kalau soal gerakan mahasiswa ya, Bang. Kalau jujur, yang saya lihat kan salah satu kekurangan dengan mengkarantina diri di rumah ini kan gerakan mahasiswa, gerakan dalam artian turun langsung ke lapangan itu kan memang tidak seperti biasanya. Kita kan sekarang terbatas, kita tidak boleh lagi keluar. Jangan kan untuk melakukan aksi demonstrasi atau mungkin sekedar melakukan aksi teratikal, untuk keluar saja, kumpul-kumpul saja itu kita sudah tidak dibolehkan. Dan jujur, hal itu memang sedikit banyaknya itu mempengaruhi semangat dari kawan-kawan mahasiswa untuk bergerak. Kenapa ya? Karena gerakan yang dilakukan di sosial media pun tidak se-efektif ketika kemudian gerakan kita lakukan di lapangan langsung. Bahkan kalau kita lihat ya, beberapa kali gerakan-gerakan atau aksi di sosial media itu sudah pernah dilakukan. Sebut saja misalkan kalau di undan itu yang kemarin itu ya, kemarin ini untuk ini ya Bang, untuk protes terhadap undan sendiri ya Bang. Kemarin teman-teman undan itu sempat bikin dan memviralkan agar di Twitter agarnya itu undan jangan pelit gitu ya. Karena memprotes rektor dan meminta adalah kira-kira apa sih yang bisa diberikan undan untuk mahasiswa yang saat ini sudah melaksanakan kuliah secara daring gitu Bang. Nah, faktanya apa? Faktanya gerakan tersebut bisa bergerak tetapi memang tidak ini ya, tidak seperti ketika kemudian gerakan itu dilakukan secara langsung gitu Bang. Dan yang Ibal lihat memang, kalau yang Ibal lihat ya Bang, gerakan itu tidak berlangsung secara ini, tidak berlangsung awet gitu Bang. Artinya gerakan itu hanya berlangsung dalam masa-masa tertentu gitu Bang. Nah, menjaga semangat gerakan itu sih yang kemudian menjadi kendala ketika kita melaksanakan gerakan-gerakan dalam kondisi daring seperti ini Bang. Sepertinya sangat berat masa kita sore ini, kita akan sedih ganti dong Bang. Kalau saya tidak tahan mendengar pelaksanaan Ibal yang tadi itu, tapi oke. Kita dapat gambaran ya, gimana kawan-kawan mahasiswa masih bergerak walaupun situasi pandemi seperti saat ini. Mungkin sharing santai kayak gini, kawan-kawan pasti punya waktu yang sangat melimpah di rumah saat ini. Sehingga kawan-kawan banyak melakukan izmi maraton nonton drakor, ikbal ikutan nonton drakor, dan Haikal mungkin ikutan ikutan nonton drakor. Mungkin banyak waktu kosong kawan-kawan. Boleh sharing nggak? Bagaimana tetap menjadi produktif, lalu kemudian apa yang kawan-kawan lakukan untuk mengisi waktu-luang tersebut? Mungkin dari siapa dulu nih yang mau sharing? Bang Haikal dong, yang paling sibuk. Waduh. Boleh ya, boleh deh. Boleh, coba di-sharing ya. Kalau misalnya berbicara mengenai produktifitas sebenarnya, ini berkaitan sih sebenarnya dengan yang dibilang Bang Lafu tadi soal bagaimana kita menanggapi isu-isu, bagaimana gerakan mahasiswa. Nah, mungkin menurut saya ketika kondisi pada saat sekarang ini adalah waktu yang tepat ketika mahasiswa tidak turun ke jalan langsung, tapi mulai menuangkan pemikiran yang melalui tulisan. Menurut saya itu jauh lebih tepat ya. Karena apa? Karena satu, itu akan menjadi sebuah karya, itu akan diingat oleh orang, itu akan bisa dibaca oleh orang di seluruh Indonesia mungkin, atau bahkan seluruh dunia yang bisa mengakses internet gitu kan. Dan menurut saya itu jauh, itu adalah bentuk produktifitas kita selama kita berada di masa seperti sekarang ini gitu. Karena kita memang benar, kita nggak bisa untuk keluar, kita nggak bisa untuk berkarya dengan, dalam tanda kutip, di jalan gitu. Tapi kita bisa berkarya dengan menulis, kita bisa berkarya dengan membuat tulisan-tulisan kita, kita terbitkan, ataupun bahkan tidak terbitkan, kita terbitkan di blok pribadi dan sebagainya. Dan menurut saya itu jauh lebih bagus ya, daripada kita hanya diam aja di rumah. Bukan tidak boleh ya, menurut saya bukan tidak boleh kita mengapresiasi diri dengan bersantai-santai, tapi menurut saya juga kita harus sebagai seorang mahasiswa harus tetap produktif lah, walaupun kita tidak berada di rumah atau, maaf, kita tidak berada di kampus atau di manapun itu, tapi kita tetap produktif dari rumah gitu. Mungkin itu yang perlu dilakukan oleh seluruh mahasiswa di Indonesia. Tidak terbatas dari mahasiswa hukum aja, bang. Itu menurut Raikal sih. Yang Antum lakukan apa? Yang Raikal lakukan selama di rumah? Ya itu saya mencoba untuk itu sih. Mungkin sebelumnya saya nggak pernah bisa nulis, nggak pernah bisa buat opini gitu kan. Ya, selama masa di rumah ini, Alhamdulillah lah. Tunggu dulu. Nulis opini, keluarnya jurnal. Lucu. Itu, bang. Opininya nggak pernah lulus, bang. Nggak pernah terbit. Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin itu belum itu ya. Malah interbit jurnal gitu. Itu kadang itu mungkin yang kita harapkan satu, eh dapatnya sepuluh gitu ya kan. Tapi ya nggak apa-apa lah. Mungkin walaupun tulisan kita nggak terbit, mungkin itu sih sedikit saran untuk teman-teman yang masih mencoba. Dulu sama seperti saya, tulisannya belum terbit di opini, opininya belum terbit di koran manapun atau media manapun. Jangan berkecil hati dan tetap mencoba untuk menulis. Karena walaupun tulisan kita nggak diterbitkan, setidaknya itu adalah curahan pemikiran kita tentang suatu hal gitu. Itu sih yang disarankan. Tempat tangan untuk Haikal buat yang cewek-cewek. Jangan. Silahkan DM Instagram Haikal di at Haikal, Haikal, apa kal? Haikal Cal. Silahkan masukkan. Aduh. Jangan bang. Silahkan. Mungkin Bang Ibal sih. Bang Ibal ini kalau nggak salah banyak bang. Banyak hasil tulisannya setelah dia, setelah apa nih banyak ya? Bang Ibal ini banyak nulis. Dalam beberapa waktu. Iya ya Bang. Iya ya Bang. Nulis-nulis apa aja tuh? Nulis skripsi. Selain nulis skripsi lah. Selain nulis skripsi lah. Kalau dibilang banyak tulis, nggak juga ya Bang. Cuman gini, kalau salah satu bentuk ini ya, kalau dalam masa pandemi ini, ternyata kita bisa melakukan hal di luar rutinitas kita seperti biasa ya Bang. Kalau misalkan seperti biasa kan, kita disibukkan dengan perkegiatan-kegiatan yang notabene yang memang di kampus gitu ya Bang. Anggap kalau misalkan kita dari pagi kemudian sampai sore atau siang tuh di kampus. Dan apa yang kita kerjakan pun tidak jauh dari yang namanya ruang ikut akademik di kampus. Tapi ternyata ketika masa pandemi ini, kita bisa melakukan hal-hal lain di luar itu Bang. Nah kalau saya sendiri, salah satunya mungkin saya belajar soal blog, kemudian soal web dan semacamnya. Nah, terus kita juga bisa ini ya, kalau sekarang kan ini, kartu prakerja kan lagi sedang gencar-gencarnya tuh, kursus secara online di internet berbayar. Nah, ya saya meskipun saya tidak mendapatkan kartu prakerja, tetapi saya juga bisa melakukan itu, kursus di internet tanpa bayar sekalipun gitu Bang. Nah, itu sih yang bisa kita lakukan. Oh iya. Kak, ini kok serius sih? Parah kau, galaan. Parah. Mantap. Boleh share nggak? Gimana cara mendapatkan kartu prakerja? Bisa share nggak? Gak tahu juga gimana cara dapatkan itu. Gak tahu Bang, saya nggak ini, nggak. Oke, jadi kalau kursus, kasih apa nggak? Bisa kasih rekomendasi nggak? Kayak kursus apa yang bisa gratis, yang bisa kita akses, buat mengisi waktu luang kita yang sangat banyak ini? Kalau saya kan kebetulan yang saya pelajari itu kan di bidang ini ya Bang, di bidang web, kemudian sama blog gitu Bang. Nah, biasanya saya itu mencari, langsung aja Bang mencari keywordnya itu di chat di YouTube. Nah, itu biasanya kan tutorialnya itu kan langsung keluar tuh, termasuk juga artikel-artikel di internet di Google gitu Bang. Sebenarnya sih untuk mempelajari hal-hal seperti itu nggak sulit gitu Bang. tergantung mana kita aja gitu. Karena kan akses informasi itu sekarang kan begitu beredar sangat luas gitu. Mungkin sedikit pengen nambahin sih Bang. Benar yang di bilang Bang Ibal tadi. Mungkin salah satu itu juga ya. Karena kita di masa pandemi ini kita terpaksa untuk online, mau nggak mau kita harus belajar akhirnya. Belajar tentang aplikasinya, belajar tentang pengoperasiannya, bahkan belajar-belajar misalnya tentang YouTube dan sebagain macamnya gitu. Dan contohnya saya itu pertamanya sebelum nggak paham gitu. Gimana sih caranya untuk streaming di YouTube gitu kan? Gimana sih caranya untuk real-time video di YouTube gitu? Eh ternyata setelah dipelajari nggak susah gitu. Dan mungkin itu salah satu keuntungan ya. Itu mungkin dalam tanda kutip digitalisasi terpaksa. Tapi bagus sih memang hasilnya gitu Bang. Rasa terpaksa Anda melakukan ini semua ya Haikal. Dalam tanda kutip Bang. Dalam tanda kutip itu kan itu. Terpaksa. Mungkin abang-abang bisa mendengarkan. Dikat nanti dikat, dikat. Aduh jangan dikat nanti dikat. Jadi bener kata Haikal, kita disuruh banyak belajar hal-hal baru. Apalagi yang berhubungan sama teknologi ya. Penggunaan aplikasi dan berbagai perangkat-perangkat yang kita butuhkan. Kita belajar. Ini bahkan saya bisa pakai webcam lewat kamera HP. Dulu saya nggak pernah terpikirkan untuk melakukan ini loh. Nggak pernah terpikirkan sebelumnya gitu. Situasi memaksa kita untuk belajar. Mungkin terakhir Izmi. Bisa sharing nggak apa yang Izmi lakukan selama di rumah? Kalau Izmi sih di rumah. Melakukan hal yang biasanya sulit untuk dilakukan pada saat hari biasa sih. Kayak misalnya kan kalau misalnya waktu kuliah kebiasa. Banyak tuh kita bikin list-list film yang harus ditonton gitu kan. Tapi karena kuliah nggak sempat-sempat. Terus pas liburan lagi. Pas lagi pandemi kayak gini kayak karena banyak waktu kosong yaudah manfaatin waktunya. Buat itu sih. Paling kan Izmi cuma nonton seri, nonton film. Terus supaya tetap produktif juga. Izmi ikut apa ya? Seminar online ya. Kan Pusako juga ada mengadain itu kan seminar online tentang isu-isu terkini. Jadi selain cuma rebahan selain itu kan kita tetap mengikuti perkembangan isu terkini dengan mengikuti seminar-seminar gitu. Jadi tetap tahu isu-isu terkini juga sih. Ini kan udah cerita nih. Izmi nonton drakor. Kan bener kata saya tadi. Nonton drakor. Haikal nulis. Haikal nulis. Haikal nulis. Iqbal nonton-nonton tutorial. Nggak ada yang apa? Mencoba untuk bercocok tanam nggak? Kalau Haikal nggak bercocok tanam sih Bang. Lebih ke mata. Masak. Iya bener. Masak. Jadi safe mendadak. Iya. Jadi rajin aja gitu. Kayak pengen deh ini masak gitu. Ya walaupun rasanya standar ya. Soalnya banyak yang nge-share itu kan. Kayak resep-resep di Twitter juga banyak gitu kan. Cara bikin pasta dengan cepat gitu-gitu kan. Kayak resep-resep baru yang apa ya. Yang kita tuh daripada ngapa-ngapain mending masak ini gitu kan Bang. Aikal juga kemarin udah nyoba Bang. Buat kroket ayam Bang. Kroket ayam. Nah itu enak. Kroket ayam. Cuman gratis. Tengok aja di ada tuh di Youtube. Cara buat kroket ayam. Gratis loh videonya. Berhasil ya. Berhasil. Memangnya yang bayar di mana. Memangnya ada yang bayar. Kalau nggak salah sih ada yang bayar kemarin. Ada yang bayar. Ada katanya. Anda. Aduh. Bisa bisnis aja Anda bikin komedi. I tell. Kalau buat nih. Masa kan udah nih. Kalau mau bercocok tanam ada nih. Buat kawan-kawan yang mau nyobain bercocok tanam. Download game Harvest Moon. Harvest Moon. Beren tuh. Latihan-latihan di petani. Bercocok tanam. Kalau Izmi enak berternak juga kali. Berternak. Iya berternak ya. Oh iya. Izmi lebih 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 lebih. Oh iya Heide. Game-game. Sangat tidak produktif sekali. Mungkin gitu aja ya. Untuk segmen pertama dari ngobrol santai. Ngosan. Karena kita nggak bakalan bahas hal serius. Kita cuma bakalan ngobrol. Terima kasih Heikal. Izmi. Iqbal. Dan terima kasih saya sendiri. Yang sudah ada di video ini. Terima kasih Bang Lafo. Terima kasih Bang Lafo. Semoga. Terima kasih Bang. Semoga segmen video ini bisa tetap lanjut ya. Dengan kita. Harus-harus Bang. Harus lanjut Bang. Ya harus. Kalau nggak di-take down videonya bisa lah. Parah nanti di-take down. Take down masih apa emang lu? Berwenang. Aduh. Jangan dong. Jangan ditanya. Jangan ditanya dong. Jangan ditanya dong. Aduh. Atau ilang. Terima kasih Bang Lafo. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Terima kasih Bang Lafo. Terima kasih Bang Lafo. Terima kasih Bang Iba.